Intro Untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kota Sorong, tahun 2021 nanti, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat akan segera melakukan normalisasi Sungai Remu. Hal ini tertuang dalam pemaparan materi konsep penataan Sungai Remu bersama pemerintah daerah setempat. Setelah berkoordinasi terkait pembebasan lahat, konsep awal yang akan dikerjakan sendiri dimulai dari tahap penataan bantaran sungai dengan pelebaran, normalisasi, dan pembuatan tanggul Sungai Remu itu sendiri. Bisa Sungai Remu ini kan kita tahta supaya penantannya ada bantarannya, ada akses untuk masuknya. Seperti di bagian hilir itu kan kita lihat ada jalan inspeksinya, ada tanggulnya sedikit supaya nanti bisa jadi aktivitas perekonomian, kemudian juga waktu banjir, masyarakat tidak ada yang terkenal. Kerja keras satuan balai wilayah sungai mendapat respon yang baik dari pemerintah daerah kota Sorong, yang siap bekerjasama untuk memperbaiki pembangunan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satunya penataan Sungai Remu. Pemerintah berkomitmen siap mengganti rugi lahan yang terdampak dari normalisasi Sungai Remu, demi pembangunan yang lebih baik. Pembangunan di Sungai Remu nanti pasti ada tantangan. Tantangan dalam hal ini adalah hal yang ganti rugi, menyangkut tanaman tumbuh dan juga rumah-rumah yang kena dampak daripada pembangunan itu. Ini harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan balai, supaya niat baik dari balai berkembangun atau normalisasi Kalimu tetap jalan sesuai dengan program yang mereka tersencanakan. Tapi masalah ganti rugi dan lain tidak boleh dikembarkan kepada balai. Berobat lagi di Kompas TV Sorong, Papua Barat.